Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempertahankan pembuatan warna sekunder dari campuran warna brunyar Tujuan praktikum ini adalah pembuatan warna sekunder orang, hijau, dan ungu dari campuran warna dasar Pokoknya saya buat notifikasi warna sekunder dan pembuatannya, mari ikuti praktikum saya sampai selesai Primer adalah warna pokok atau dasar, warna ini tidak bisa dibuat dari campuran warna layu, warna primar Ada tiga yaitu merah, kuning, dan ungu Warna sekunder adalah warna yang berasal dari campuran warna dasar, contohnya warna orang, hijau, dan ungu Ada bahan praktikum ini adalah cairan pewarna merah, kuning, biru Tiga tempat pewarna, dan tiga kuas dan kertas berwarna putih Terus, kelakanya yang pertama, masukkan warna merah ke dalam wadah, dan masukkan warna kuning ke dalam wadah, dan masukkan warna biu ke dalam wadah Akan melukis dengan warna desa, mirah, kuning, dan biru Dan ini hasilnya Kita akan membuat warna sekunder dari campuran warna merah dan ungu Dan warna apakah yang akan dihasilkan Kita akan menyambungkan warna kuning ke dalam wadah, dan warna merah Terus kita aduk Mari kita aduk Percampuran warna kuning dan warna merah menghidupkan warna oren Mari kita aliskan kertas Nah, ini warna-warna percampuran dari warna merah dan kuning Nah, selanjutnya kita tamburkan warna kuning dan biru Kita aduk sampai tercampur Kita aduk sampai tercampur Nah, terlihatkan warna hijau Mari kita aliskan kertas putih disini Nah, warna hijau Percampuran antara warna kuning dan biru Sekarang kita cabutkan warna merah dan biru Sekarang kita aduk sampai tercampur Sekarang kita aduk sampai tercampur Nah, warna merah dan biru menjadi warna ungu Mari kita puas lagi kertas Nah, ini warna ungu yang dihasilkan dari warna merah dan biru Sekarang kita aduk sampai tercampurkan warna oran Percampuran antara warna merah dan kuning Sedangkan warna hijau Percampuran antara warna biru dan kuning Sedangkan warna ungu Percampuran antara warna biru dan merah Demikian aktifkan saya Semoga bermanfaat Tetap semangat Salamat TV Jendela Informasi dan Edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh